yang disebut dengan ansya'akum itu adalah eja dusya' minal adam mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu namanya insya'ak kalau saya contohnya menjadi seorang ahli pembuat meja itu tidak ansya'ah karena meja ini terbuat dari kayu kayunya ini adalah mahluk Allah yang kalau tidak ada kayu saya tidak bisa melakukannya tapi kalau Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dari tidak ada menjadi ada kalau kita dari ada merubah fungsi menjadi sesuatu ya dari kayu bisa jadi kursi dari kayu bisa menjadi meja itu bukan ansya'ah tapi lebih kepada ja'ala yaitu menjadikan sesuatu memiliki fungsi itulah ja'ala sebenarnya Allah SWT juga menyampaikan di dalam ayat ini ansya'akum wa ja'ala lakum artinya Allah menciptakan kalian dan Allah menfungsikan kalian jadi kita ini manusia bukan hanya diciptakan tapi kita juga diberikan fungsi fungsi kita itu adalah khalifatullah di atas muka bumi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati